Halo guys, di video kali ini kita akan memberikan tutorial pemasangan LCD controller board pada panel LCD bekas laptop 14,1 inch jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar update video-video kita selanjutnya ini adalah panel LCD yang akan kita pakai ini bisa dilihat ini bentuk soket panelnya 30 pin dan ini adalah soket lampu backlight ini satu soket lampu backlight ya kemudian ini tipe panelnya guys LTN141AT03 dan ini spesifikasi panelnya oke langsung saja ini adalah penampakan dari kelengkapan LCD controller board paket lengkap ya jadi disini kita dapat semua kelengkapan yang pertama ini adalah mainboardnya seperti biasa ini mainboard sudah kita setting dulu untuk framework dan jumpernya ini sudah kita sesuaikan ini posisi jumper 3V frameworknya WXGA 1280 x 800 kemudian ini adalah tombol control board atau keypad dengan 7 switch IR sensor dan indikator LED dengan soket 14 pin yang selanjutnya adalah remote control ini remote controlnya ini kemudian untuk kelengkapan selanjutnya ini adalah kabel LVDS ini kabelnya 30 pin ini urutannya juga sudah kita sesuaikan ya dengan panel yang akan kita pakai tadi kemudian ini adalah inverternya guys nah ini yang membedakan dengan LED 40 pin kalau untuk LCD CCFL kita pakai inverter seperti ini ya kemudian untuk adapternya kita pakai 12V 2A ini untuk panel-panel di bawah 17 in satu lampu CCFL pakai 2A sudah cukup terus untuk speaker-nya kita pakai yang 4 ohm 5 watt oke langsung saja ini untuk perakitannya yang pertama kita pasang dulu soket tombol ya ke soket 14 pin di mainboard dan pastikan pemasangannya kencang kemudian kita pasang kabel LVDS ini pemasangannya jangan sampai terbalik ya guys jadi posisi kabel merah ini di sebelah kiri ini pastikan pemasangannya juga kencang ini bisa dilihat dari dekat kemudian untuk soket inverter kita pasang pada soket 6 pin di mainboard mainboard ini juga pastikan pemasangannya tidak kendor ya oke kemudian kita pasang ini guys speaker-nya ini konektor speaker ini soketnya di atas port USB ini jangan sampai salah colok yang di soket DC ya soalnya ini soketnya sama 4 pin jadi untuk speaker posisi soketnya di atas port USB oke langsung kita pasang untuk konektor LVDS ke panel ini pastikan pemasangannya tidak terbalik ya untuk 14 pin tipe ini posisi VCC-nya di sebelah kanan kemudian kita balik dulu agar lebih mudah pemasangan inverternya nah ini untuk soket inverter kita pasang ke soket lampu pastikan pemasangannya kencang ya ini jangan terbalik juga kalau terbalik tidak masuk dia soketnya soalnya ini dia tegangan tinggi guys jadi pastikan pemasangannya harus kencang ya kita rapikan dulu oke kita pasang adapter adapter adapternya kita colokkan dulu indikator adapter udah nyala nah ini kita pasang port adapter ke DC port di mainboard indikator nyala merah ini berarti dia udah stand B posisi stand B kita coba tekan power on sampai indikator nyala biru ya ini adalah tampilan startup dan tampilan input media ya oke kita coba masuk ke input TV kita pasang dulu adananya oke ya kita pampil display ya guys ya ini adalah pampilan TV dan seperti biasa untuk link pembelian ada di deskripsi jika ada kesulitan suret-suret aja di bawah nanti akan saya bantu oke demikianlah tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat ya guys jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel kita agar terus uh uh selamat menikmati